Pemirsa seorang pasien peserta BPJS di Kota Blitar ditolak Pihar Rumah Sakit Umum daerah Mardi, Waluyu, Kota Blitar ketika akan melakukan proses persalinan. Selain berdalih seluruh kamar sudah penuh, Pihar Rumah Sakit juga mengatakan peserta BPJS tidak bisa melakukan persalinan dengan cara sesar. Kasus penolakan pasien BPJS itu sendiri bermula saat Ika Purnamawati, warga Kelurahan Tulung Agung, Kota Blitar yang akan melahirkan anak keduanya, melakukan proses persalinan sesar. Hal ini sesuai saran salah satu dokter ahli kandungan di Kota Blitar. Rumah Sakit pertama kali yang dituju Ika bersama suaminya Mualik adalah Rumah Sakit Aminah. Namun di Rumah Sakit ini, Ika ditolak dengan alasan tidak melayani BPJS. Selanjutnya Ika disarankan ke Rumah Sakit Daerah Kota Blitar, Mardi, Waluyu. Setibanya di RSUD Mardi, Waluyu, Ika kembali ditolak dengan alasan kamar penuh. Kecuali jika Ika mau membayar secara mandiri atau atas biaya sendiri, operasi sesar dapat diterima. Karena kondisinya yang mendesak, Ika sudah tidak berpikir panjang lagi. Mau tak mau akhirnya Ika bayar dengan biaya sendiri. Pendaftaran, tanya dulu ya saya tanya. Terus pakai BPJS, iya saya pakai BPJS. Saya bilang gitu, habis bilang gitu, terus pertama saya bilang ada kamar gitu. Tapi saya belum ngajukan BPJS, terus habis itu BPJS. Terus dia lihat kamarnya penuh bu, gitu. Ya sudah saya keluar, dimana lagi yang bisa BPJS. Saya bilang, dianya bilang ada lagi di Mardi, Waluyu bisa BPJS. Saya ke sana. Pasca persalinan Ika istri seorang kerja serabutan ini harus menanggung hutang belasan juta rupiah. Padahal sebelumnya dengan memiliki kartu BPJS, dapat meringankan bebannya sebagai rakyat kecil. Dari Blitar, Jawa Timur, Khairul Abadi melaporkan.